Polda Lampung memastikan pelaku penusukan terhadap Sheikh Ali Jaber tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam kasus ini, polisi juga sudah memeriksa sejumlah seksi. Seperti dipindahkan sebelumnya tersangka bernama Alvin Andrian melakukan penyerangan pada pemuka agama tersebut saat tengah mengisi acara di sebuah masjid. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat ditemui pada Rabu 16 September mengatakan pihaknya sudah mendatangkan psikiater. Pandra mengatakan tersangka Alvin mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Alvin nekat melakukan aksinya lantaran gelisah atas dakwah yang disampaikan Sheikh Ali Jaber. Polresta Bandar Lampung telah menggelar-gelar perkara pada selasa 15 September malam. Sejauh ini sudah ada 15 orang saksi yang diperiksa sebagai saksi. Penyidik Polresta Bandar Lampung juga telah mengirimkan SPDP ke Kejari Bandar Lampung. Pandra menegaskan tersangka melakukan penusukan tanpa disuruh orang lain. Tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan acaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nyawa di Kabupaten Pesarawan merupakan rumah sakit jiwa rujukan Provinsi Lampung dan juga dari tim pesikiater dari Pusat Kedokteran Kesehatan Polri. Jadi dua tim ini sekarang sedang bekerja dalam menentukan observasi ini memerlukan waktu sekitar 14 hari khusus observasi terhadap kejiwa ini. Tapi kami untuk fakta-fakta hukum adanya niatan dari pelaku ini yang kami akan menggali. Karena di dalam memberikan keterangan tersangka itu dapat menjelaskan. Jadi selama ini tayangan yang ada di beberapa bagian media yang sering dilihat oleh pelaku ini hampir sudah ada beberapa waktu yang lama. Jadi sering melihat di media-media, di elektronik. Sehingga merasa ada terbayang-bayangi yang merasa tidak tenang dan lain sebagainya. Nah ini yang mengibatkan dan kebetulan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 itu ada kegiatan Hafiz Quran yang dihadiri oleh pencerama dan ulama dari Syekh Ali Jabir. Dimana rumah tersangka pun juga tidak terlalu jauh. Dia mendengar kehadiran adanya Syekh Ali Jabir, dia punya niatan langsung mengambil barang bukti berupa sebilah pisau dan pisau itu sempat dibawa dan itu sudah ada niatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!